Pemilihan Tahun 2024 Untuk mengambil bola subtema Dan nomor pertanyaan di wadah Fistball Yang telah disediakan Baik, silahkan diaduk Dan diambil bolanya Lalu ditunjukkan ke hadapan Halilin dan juga pemirsa Menunjukkan ke depan A dan angkanya adalah 2, A2 Baik, terima kasih Silahkan kembali ke audio A2 A2 Masih tersendol Untuk menjamin kerahsia Saya langsung bacakan Pertanyaan untuk Cawon, Wakil Gubernur, nomor purut 1 Dengan subtema Tata kelola pemerintahan Memberantas korupsi Kolusi Dan nepotisme Atau KKN Di Papua Pemunungan Memerlukan strategi komprehensif Yang berani Mempertimbangkan jaminan Bahwa setiap dana Yang dikucurkan oleh pemerintah Perlu dikelola secara transparan Dan akuntabel Serta informasi penggunaan Anggalan Harus mudah Diakses oleh publik Pertanyaannya Bagaimana Komitmen Dan langkah-langkah strategis Paslon Untuk memberantas KKN Di Provinsi Papua Papua Pemunungan Waktu menjawab Dua menit Kami persilakan Itu prioritas Prioritas Karena Provinsi Terbaru Sehingga kita Tidak bisa Bapak itu Membiarkan Kalau Indikasi Daripada Mengarah ke Korupsi Baik itu Pengelola Anggaran langsung Baik itu Di Instasi Terkait Atau OPD Satuan Kerja Kalau mereka Indikasinya Kesana Kepala daerah Lebih tegas Sebagai Alat kontrol Supaya Memanage Anggaran Sekecil Apapun Terbuka Dan transparan Supaya Pemerintahan Yang Nanti akan Kebibawah Dan Penyelenggaran Yang profesional Awal Yang mendasar Itu Tergantung Juga Dengan Korupsi Sehingga Kami mulai Dengan Memberikan Memberikan Ketegasan Semua Satuan Kerja Kemudian Juga Kemudian Juga Dengan Alat Alat Kelengkapan Dengan Baik Pemerintahan Maupun Juga Legislatif Sehingga Pengelolaan Anggaran Lebih Transparan Pengelolaan Anggaran Lebih Lebih Berhubungi Bawa Sehingga Benar-benar Akan Wujudkan Wujudkan Pemerintahan Awal Dengan Baik Dan Penegakan Hukum Yang Benar-benar Sehingga Pemerintahan Yang Berikutnya Nanti Akan Dikelola Sesuai Lebih Meningkatan Waktunya Habis Terima Kasih Dan Selanjutnya Masa Silahkan Selanjutnya Untuk Pasang Silahkan Kebedaan Iskul Calon Gubernur Silahkan Kampil Yang Di Sebelah Kanan Sistema Dan Calon Gubernur Sebelah Kiri Untuk Nomor Pertanyaan Boleh Dicukan Ke Tengah Bapak A A Satu Baik Terima Kasih Bapak Silahkan Kembali Kompon A Satu A Satu Apropasitas Tersenggel Pemirsa Dan Hadirin Setelah Pasangan Calon Kami Akan Bacakan Sekali Lagi Bawa Pertanyaan Hanya Akan Bacakan Satu Kali Jadi Untuk Calon Wakil Gubernur Nomor 22 Subtemanya Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Adalah Sistem Dan Struktur Yang Mengatur Bagaimana Organisasi Pemerintahan Dijalankan Proses Ini Mencaput Banyak Hal Salah Satunya Adalah Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perangkat Daerah Sesuai Pasal 379 Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dengan Tujuan Mencegah Terjadinya Penyelewenan Dan Penyalaknaan Ketuasaan Pertanyaannya Kebijakan Dan Langkah Strategis Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Pasal Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Perangkat Daerah Waktu Anda Menjawab 2 Menit Kami Persilah Jatuh Baik Pertanyaan Ini Bagus Apabila Rakyat Papua Bergenungan Memberi Amanah Keterjaan Kepada Pasangan Nomor 2 Befa Dan Natan Maka Kebijakan Atau Langkah Sebagai Pemerintahan Yang Baru Tentu Kita Akan Menempatkan Pemerintahan Dengan Sistem Good Governance Ini Sangat Penting Sekali Kita Menempatkan Orang Pada Posisi Yang Benar The Right Man On The Right Place Ini Sangat Penting Sekali Karena Itu Berdasarkan Kemampuan Tidak Berdasarkan Unsur Lain Tapi Berdasarkan Kemampuan Kita Menempatkan Sebagai Provinsi Yang Baru Kita Menempatkan Orang Yang Tepat Di Posisi Yang Tepat Supaya Dia Mampu Melaksanakan Visi Dari Gubernur Dan Penyerapan Sentuhan Langsung Kepada Kampung Karena Masyarakat Kita Lebih Banyak Berada Di Perpencil Di Bawah Gunung Dan Pelosok Karena Itu Menempatkan Orang Yang Tempat Di Pemerintahan Supaya Visi Misi Dari Gubernur Ini Dapat Dibujud Nyatakan Di Tengah Rakyat Papua Pegunungan Tetapi Juga Terhadap ASN Yang Kita Tempatkan Kalau Dia Tidak Konsisten Tidak Disiplin Tetapi Juga Tidak Melaksanakan Visi Misi Sejira Baik Maka Ini Juga Kita Melakukan Tindakan Yang Tegas Terhadap Pemerintahan Yang Dipimpin Itu Karena Bagaimanapun ASN Yang Ditempatkan Itu Adalah Perpanjangan Tangan Sehingga Mereka Tidak Buruk Saja Bicara Ada Di Kantor Tetapi Juga Kita Berharap Supaya Sebagai Provinsi Yang Baru Semua Pihak Pemerintah Tetapi Juga LSM Tetapi Juga Lembaga Lembaga Lain Kita Bersama Sama Untuk Kerja Mewujudkan Pembangunan Di Papua Kebunungan Baik Terima Kasih Untuk Cawan Wakil Keputusan Keputusan Terima 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 Terima